Namanya siapa? Siti Hafido Siti Hafido umur asli berapa tahun? 35 35 Tempat tanggal lahir di mana? Banyumas Banyumas, Jawa mana? Jawa Tengah Tanggal bulan tahun berapa? Tanggal 2 bulan Januari 1983 Tinggi dan berat badan berapa? Tinggi 153 Berat badan 60 Agama apa? Agama Islam Sekolah lulusan apa? SMP Kamu masih bersuami? Masih Punya anak berapa? Satu Umur berapa anaknya? 11 11 tahun? Ya Siapa yang jaga anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia? Tidak ada Tidak ada? Tidak ada Tidak ada yang jaga anak kamu? Ya Siapa yang jaga anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia? Saya sendiri Siapa yang jaga anak kamu kalau kamu datang ke Malaysia? Suami 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 kerja apa? Tani Tani Kedua orang tua masih ada? Masih Masih sehat? Sehat Suami kamu ada izinkan kamu? Si Ada Suami kamu sanggup jaga anak kamu selama kamu 2 tahun kerja di sini? Sanggup Terus Kedua orang tua kamu boleh bantu jaga anak kamu? Boleh Bersedia 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 Oke Kamu berapa bersaudara? 9 9 Kamu nomor berapa? 8 8 Kenapa? Kenapa kamu mau ke Malaysia? Tujuannya apa? Datang ke Malaysia Buat masa depan Tujuan ke sini datang mau apa? Ya Tujuan ke Malaysia datang mau apa? Buat apa? Kerja Kerja Cari uang? Ya Oke Niatnya kerja cari uang ya? Ya Oke Mesti kerja baik-baik habiskan kontrak ya? Ya Ada pengalaman kerja? Ada Dulu pernah kerja di mana? Di Brunei Brunei berapa tahun? Tahun berapa? Sampai tahun berapa? 2 tahun Tahun 2002 sampai 2004 Di Brunei sana kamu kerja apa saja? Jaga baby Jaga baby Oh Baby baru lahir Baby baru lahir Kembar 2 Kamu sendiri yang jaga? Kamu boleh? Sanggup? Ya Kamu boleh? Jaga baby kembar itu 2-2 Kamu sendiri yang urus? Boleh Boleh Ada kerjaan lain selain jaga baby? Ada Kalau baby tidur Saya bersih-bersih Kepannya Kalau enggak Kalau baby enggak tidur Saya fokus ke baby Oke Enggak terlalu dipentingkan Oke Ada masak juga di sana? Ya Ada masak juga di sana? Masak ada Ada masak? Kalau pas Majikan pulang Kalau majikan pengen masak Saya masakin Oh Jadi kamu pun boleh masak ya Rumah majikan di sana Ada berapa orang? Ada Majikan 2 Ibu sama kompak Terus anaknya 2 Terus sama neneknya Oh Sama nenek Jadi 5 6 sama kamu? Iya Oke Rumah besar tak? Besar Besar Berapa tingkat? Enggak Cuma 1 Satu tingkat saja Ada cuci kereta di sana? Enggak ada Di sana Di sana bising Boleh-boleh tak senyap sedikit Di sana Jangan bising di sana Oke Sekarang boleh dengar? Boleh Oke Di Brunei Tidak sama dengan di sini Malaysia ya Di sini Malaysia Rumah majikan banyak besar 2-3 tingkat Rumah Banglau ya Ada cuci kereta juga Ya Dan di sini Malaysia sini Walaupun ini negara Malayu Majikan banyaknya non-muslim India dan Cina Jadi kena bantu potong, cuci, masak daging babi Ya Boleh? Boleh Boleh ya Ada takut anjing? Enggak Betul tak ada ya Sebab di sini hampir tiap rumah majikan ada anjingnya Tapi anjingnya bukan anjing galak ya Anjing bukan anjing garang Anjing di sini tidak gigit ya Ya Di sini rumah majikan banyak besar loh Kamu sanggup? Rumah majikan banyak besar Kamu sanggup? Kemas rumah besar Cuci kereta Memasak Sanggup? Sanggup Boleh jaga orang tua jempol lelaki Bantu mandi Bantu ganti pampers Bersihkan kotoran Boleh? Boleh Boleh Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Ya Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun? Bisa Boleh ya Kamu kerja apa saja boleh? Siap? Boleh Siap Siap ya Tidak ada pilih-pilih kerja Tidak ada pilih-pilih majikan ya Semua kerjaan di sini harus siap Niatnya kerja cari uang jadi kerja apapun mesti siap Ya Siap Oke Kerja di Maliknya sini kontraknya 2 tahun Ya Harus habis harus finish Ya Tidak boleh minta pulang walaupun keluarga ada yang sakit Ataupun meninggal karena terikat kontrak Ya Selama 2 tahun tidak boleh pegang handphone Tidak ada libur Ya Telepon ke rumah 1 bulan 1 kali Ya Kamu boleh tak? Boleh Boleh Tidak ada masalah? Ya Tidak ada masalah? Tidak Oke ya Dan selain itu Gaji kamu tidak boleh tiap bulan dikirim habis ke rumah ya Gaji kamu 3 bulan 1 kali kirim ke rumah separoh saja Yang separoh simpan dalam tabungan disini Ya Kamu disini di Malaysia harus ada tabungan ya Tabungan kamu sendiri Bukan tabungan agensi ataupun majikan Ya Jadi tiap bulan uang gaji kamu masuk ke rekening kamu Kalau mau transfer 3 bulan 1 kali Paham? Paham Betul sudah paham semua? Paham semua Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Sudah jelas paham semua? Betul sudah paham semua? Ya Betul sudah paham semua? Sudah Sudah paham semua Paham ya Tidak ada paham semua? Sudah paham semua? Terima kasih.